Nah, Anda yang mengklik video ini pasti penasaran, kenapa ketika market merah, portfolio saya masih hijau? Nah, jadi di video kali ini saya akan buka-bukaan. Nah, enggak. Jadi di video kali ini saya akan buka-bukaan tips dan rahasia saya bisa mengelola portfolio hijau di kalah market merah. Dan perlu dicatat, rahasia ini sangat mudah dan gampang dilakukan. Jadi kita langsung saja masuk ke PGO. Nah, teman-teman, tapi saya ingin ingatkan terlebih dahulu di PGO ini saya tidak ada merekomendasikan beli ataupun jual suatu aset investasi tertentu. Ingat setiap keputusan investasi berada di tangan teman-teman masing-masing. Tetap pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Jadi kita boleh lanjut lagi sekarang. Oke, jadi teman-teman sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa market saat ini sedang merah seperti yang ditampilkan di samping ini. Ya, benar teman-teman. Ini tinggal di klik saja di Google, teman-teman boleh ketik saja IHSG. Karena IHSG merupakan pasar saham, bukan pasar ikan. Nah, teman-teman, jadi satu bulan terakhir ini IHSG sudah turun minus 9,31%. Bayangkan. Bayangkan. Nah, kalau untuk semingguan belakangan ini dia sudah minus 7,78%. Ya, man teman-teman ya. Merah dalam. Tapi, man teman nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Kecuali man teman ketemu cewek, rambut panjang, kaos putih, maybe. Dan dia... ya kita nggak akan ngomongin itu juga. Tapi man teman nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Karena di portofolio saya saat ini masih hijau. Dan saya akan tampilkan sebentar lagi. Yap. Dan sisi, portofolio bibit saya sekarang masih hijau. Plus 7,93%. Bagi man teman yang baru ketemu video ini, berarti man teman seharusnya boleh kalau ada waktu lihat di channel saya. Karena saya sudah sering sharing seputar investasi. Bagi yang sudah subscriber setia, pasti penasaran dengan performa reksadana saya kali ini ya, man teman ya. Oke, jadi di portofolio anak ini, seperti biasa, man teman pasti ingin nanyanya si Jarvis gimana. Nah, tenang saja di kalah market merah, si Jarvis masih plus 6,3% ya, man teman ya. Masih hijau. Ingat man teman, tadi si market minus sampai 9,96% ya. Sampai 10%, hampir ya, man teman ya. Kemudian kita lanjut lagi ke portofolio dana pensiun saya. Secara garis besar, portofolio dana pensiun saya masih plus 8,89% ya. Angka yang cantik. Lanjut lagi, man teman, ingat, man teman boleh lihat disini saya adalah investor agresif terlihat dari gambar muka harimau. Wow, kayak gitu ya man teman, bukan kecingarong. Berarti 70% portofolio saya ada di reksadana saham ya, man teman ya. Harusnya sangat mempengaruhi oleh IHSG. Sangat dipengaruhi, bukan sangat mempengaruhi. Ini ngomong kadang-kadang terpintir-pintir juga ya. Nah, jadi kita langsung saja masuk yang kenamanya saham, man teman. Dan ternyata portofolio saham saya reksadananya masih plus. BNI IM Index 30 masih plus 14,63% dan Sukor Invest Maxi Fund masih plus 7,69%. Yom yom, obligasinya boleh diindipin nggak obligasi saya minus 0? Boleh, kenapa nggak kita lihat saja di obligasi saya masih plus 2,86% sedangkan stable ya stable, plus 0,89% man teman. Oke. Jadi man teman, saya rasa sekian dulu video kali ini. Eits, kayaknya ada yang melupa. Yom yom, tadi kan katanya mau kasih tau buka-bukaan tips dan rahasianya ya. Oh ya, itu yang saya lupa. Oke, ini man teman. Jadi saya akan bagikan tips yang bisa dikatakan juga rahasia. Yang saya lakukan sehingga ketika market merah, portofolio saya masih bisa hijau. Tapi ingat man teman, ini murni tips dari saya yang telah saya lakukan. Dan ini hasilnya man teman. Man teman boleh percaya dan mengikutinya maybe? Ataupun man teman nggak percaya juga nggak masalah sih man teman. Tapi ini murni sharing dari saya ya man temannya. Oke, jadi tips yang pertama adalah benar sekali. Saya secara rutin melakukan investasi di reksadana. Saya nggak pernah nge-timing atau ngelihat waktu kapan market saham bagus, kapan market saham jelek. Saya tetap investasi rutin di tanggal 25. Kenapa di tanggal 25? Iya, bagi yang subscriber setia pasti sudah tahu jawabannya. Itu waktunya gajian para karyawan. Benar kan teman-teman kan? Jadi ketika gajian saya langsung menyisikannya dan langsung melakukan investasi. Tanpa melihat performa, sorry maksudnya tanpa melihat pasar saham itu naik apa turun pada saat itu. Langsung saya investasikan. Inilah yang disebut dengan metode DCA, dollar cost averaging. Yang sempat kita bahas bersama di PGO-PGO sebelumnya. Jadi bolehlah kemampir ke channel saya. Ayo, ayo bang, 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 mbak, tante silahkan masuk dulu. Biar-biar dulu lah siapa tahu ada yang cocok. Nah jadi itu merupakan tips yang pertama yang saya lakukan dan terbukti bisa bertahan ketika market merah. Masih plus ya teman-teman. Ada buktinya saya, buktinya. Saya kan rutin, nggak pernah skip. Oke, kemudian ada tips kedua. Ini tips yang sederhana yaitu mengecek apakah performa reksadana kita masih bagus, nggak? Masih bener, nggak? Masih di jalan yang tepat, nggak? Gimana cara ceknya? Gampang kalau dia jalan lurus berarti masih bagus. Kalau agak bengkok-bengkok, beron-beron sedikit berarti dia udah nggak bagus. Bukan seperti itu. Oke, kita langsung saja tampilkan kembali layar bibitnya di samping. Ya man-teman sudah tampil ya di samping seperti ini ya man-teman ya. Nah ini saya bocorkan lagi tips atau rahasianya ya man-teman ya. Tapi nggak, ini berdasarkan experience pengalaman saya man-teman ya. Jadi di BNI AM indeks ini ya man-teman ya indeks ini, di 1 bulan ya man-teman boleh cek, dia minus 4,46%. Sedangkan IHSG minusnya sampai 7, sorry ini yang 5 hari ya man-teman ya. Saya klik yang 1 bulan, 9,31%. Di sini nangkep benang merahnya, jodohnya, dia buka. Nah, balik lagi setelah BNI AM indeks, lagi saya kasihkan lihat lagi yang lainnya, yaitu adalah sukor invest maksifan yang saya miliki. Nah, di sukor invest maksifan ini ya man-teman ya, kita cek 1 bulannya. Itu minus 0,93%. Hanya 0,93%. Padahal market saham itu minus 9,31%. Dari sini sudah mulai nggak, mulai nangkep. Oh, rupanya. Ya, pergembakan man-teman benar. Jadi, kedua reksadana yang saya miliki memiliki performa yang lebih baik ketimbang market. Dimana ketika market minus sampai 9%an, kedua reksadana saham yang saya miliki minusnya hanya setengahnya, bahkan satunya itu minusnya nggak sampai 1%. Atau boleh dikatakan 10 kali lipat lebih baik ketimbang pasar saham. Ini merupakan salah satu tips yang dapat digunakan untuk melihat kinerja reksadana. Nah, apakah tips ini selalu manjur? Tentu saja tidak, teman-teman. Ya, ini hanya salah satu tips terhana yang kita lakukan melihat performa atau kinerja reksadana kita. Nah, masih banyak tips-tips dan lain-lain ya. Jadi, harapannya ketika marketnya sudah baik, pasar saham sudah plus ya, teman-teman ya. Kedua reksadana saham ini mampu mencatatkan perkembangan yang lebih baik lagi ketimbang performanya market. Karena sudah dibuktikan ketika market merah atau minus. Sekarang tinggal ditunjukkan lagi ketika marketnya plus atau hijau. Doakan saya ya, teman-teman ya. Nah, jadi sekian dulu video kali ini. Itu merupakan dua tips atau rahasia yang saya dapat berikan berdasarkan pengalaman saya. Dan menurut saya rasa tips dan rahasia ini sangat mudah dilakukan ya, teman-teman ya. Tidak ribet kan cara ngelakuinnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih bingung punya pertanyaan ataupun request, teman-teman bisa drop saja komen di bawah. Oke, dan nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, cacang.